Jika Yah dihilangkan dalam persatuan pria dan wanita maka akan muncul yang namanya Ash terdiri dari huruf Alef Shin yang berarti api kita bisa bayangkan ketika manusia mengandalkan dirinya untuk bersatu dalam pernikahan laki-laki dan perempuan bersatu dalam pernikahan tanpa pribadi Allah api yang dirasa mengapa nasihat di dalam Alkitab untuk suami dan istri itu berbeda bukankah mereka yaitu suami dan istri itu sudah menjadi satu sehingga seharusnya cukup nasihat itu sama atau satu kepada suami istri mungkin nasihatnya adalah hai suami istri saling mengasihilah kamu tetapi nasihat firman Tuhan itu berbeda kepada istri berbeda kepada suami itu berbeda mari kita lihat kebenaran firman Tuhan Efesus 5 ayat 22 berkata hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan Efesus 5 ayat 25 berkata hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya nasihat ini berbeda kepada istri tunduk kepada suami lalu untuk nasihat kepada suami kasihi istrinya nah akibat perbedaan jenis kelamin karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan akibat perbedaan jenis kelamin itu menghasilkan kecenderungan yang berbeda nasehat kepada suami kasihilah istrimu mengapa? karena kecenderungan laki-laki adalah ketika dia sudah menjadi suami ketika dia sudah menikah menjadi suami adalah kecenderungannya tidak mengasihi istrinya mengapa? karena laki-laki itu lemah di matanya sehingga bisa dibayangkan laki-laki yang sangat dimanipulasi oleh matanya ketika perempuan yang menjadi istrinya dengan berjalannya waktu akan menua akan mengganggu mata daripada sang suami oleh karena itu kecenderungan bagi suami adalah tidak mengasihi istrinya dan firman Tuhan mengajar bahwa kehebatan laki-laki adalah sampai akhir hidupnya dia tetap memilih untuk mengasihi istrinya apapun yang terjadi kemudian nasehat kepada istri adalah tunduklah kepada suamimu mengapa nasehat kepada istri seperti itu? karena kecenderungan seorang istri setelah dia menikah adalah tidak tunduk kepada suaminya mengapa? karena perempuan ketika diciptakan oleh Tuhan itu dimotivasi sebagai penolong laki-laki bapak ibu yang kuat adalah yang menolong berarti kalau yang kuat adalah yang menolong perempuan itu adalah yang lebih kuat dibanding laki-laki maka dari itu ketika dia lebih kuat maka cenderungnya adalah tidak tunduk suami dan istri bersatu dalam pernikahan pernikahan adalah seni menerima perbedaan oleh karena itu pandai-pandailah untuk bermain seni kepahagiaan rumah tangga keharmonisan kerukunan dalam rumah tangga itu harus diusahakan oleh suami dan istri tidak bisa hanya diusahakan oleh satu pihak saja tetapi bisa dibayangkan dua persatuan dari perbedaan pribadi sangat tidak mungkin bisa dibayangkan dari pola pikir yang berbeda kebiasaan yang berbeda sifat yang berbeda kemauan yang berbeda disatukan sangat sulit dan jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri kemampuan kita sendiri mengandalkan usaha kita sendiri maka hasilnya adalah mengecewakan kejadian fasal yang kedua ayat 23 sampai dengan 24 saya akan baca lalu berkatalah manusia itu inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging kejadian kejadian fasal 2 ayat 23 disana dikatakan ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki nah persatuan laki-laki dan perempuan ini di dalam pernikahan berdasarkan ayat ini kita dapatkan sebuah tuntunan bahwa persatuan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan dibutuhkan pribadi yang ketiga yaitu Allah kejadian 2 ayat 23 tadi perempuan kalau kita lihat dari bahasa Ibrani bahasa aslinya kata perempuan itu adalah Isyah Isyah ini terdiri dari hurufnya adalah Alef Shin He lalu laki-laki disana bahasa Ibraninya adalah Ish terdiri dari huruf Alef Yod Shin jika istilah Isyah dan Ish bersatu maka ada huruf yang muncul yaitu Yah yang berarti Allah Yah terdiri dari huruf Yod dan He berarti persatuan dari pria dan wanita Ish dan Isyah dalam pernikahan itu akan muncul muncul satu pribadi yaitu pribadi yang ketiga Allah jika Yah dihilangkan dalam persatuan pria dan wanita maka akan muncul yang namanya Ish terdiri dari huruf Alef Shin yang berarti api kita bisa bayangkan ketika manusia mengandalkan dirinya untuk bersatu dalam pernikahan laki-laki dan perempuan bersatu dalam pernikahan tanpa pribadi Allah api yang dirasa maka dari itu pernikahan yang indah pernikahan yang harmonis pernikahan yang bahagia pernikahan yang langgeng jika dalam pernikahan itu ada pihak yang ketiga yaitu Tuhan Ibrani 12 ayat 1 dan 2 bagian A berkata begini karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus lakukan dengan cara memandang kepada Yesus dalam hidup kita kita dianjurkan untuk menanggalkan semua beban dan dosa kita yang tidak sempurna bersatu dalam pernikahan tanpa Tuhan itu tidak memungkinkan untuk bisa menjadi bagus tetapi ketika kita mengizinkan Tuhan hadir dan di dalam pernikahan itulah seharusnya suami dan istri masing-masing memandang Yesus istri Efesus 5 ayat 22 sampai 24 disana diberikan bagiannya istri bagian istri adalah tunduk kepada suami ini sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus dalam segala hal jadi ayat ini mengajar bahwa para istri fokuslah untuk tunduk kepada suamimu dalam segala hal 1 1 Petrus 3 ayat 1 memberitahu bahwa kotbah seorang istri dalam rumah tangga itu bukan pakai mulutnya kotbah seorang istri dalam rumah tangga itu adalah kotbah dengan tingkah laku penundukan diri kepada suami itu adalah kotbah terindah bagi seorang istri suami Efesus 5 ayat 25 menerangkan hai suami kasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya bagian suami fokus sampai akhir hidupnya adalah mengasihi istri disana diajarkan seperti Kristus mengasihi jemaat dan berkorban baginya bisa dibayangkan jemaatnya Tuhan itu selalu berontak selalu hidup mau-maunya sendiri jatuh bangun dan lain sebagainya tetapi Tuhan Yesus itu tetap mengasihi nah suami sebagaimana Kristus mengasihi jemaat maka suami mengasihi istrinya seperti itu mungkin ada kelemahan ada kekurangan semuanya suami terima itu dengan baik bagiannya adalah mengasihi istri berkorban bagi istrinya bahkan di kolose 3 ayat 19 diajarkan bahwa suami jangan berlaku kasar kepada istri nah ketika suami dan istri fokus pada bagiannya masing-masing pribadi Tuhan ada dalam rumah tangga itu maka ini menjadi sebuah rahasia besar dalam rumah tangga efekstus 5 ayat 32 dikatakan rahasia ini besar tetapi aku maksudkan hubungan kristus dengan jemaat hubungan suami istri itu digambarkan hubungan kristus dengan jemaat jadi sebetulnya suami dan istri harus punya hubungan dengan kristus yang harmonis persatuan perempuan atau isyah dan laki-laki atau ish muncul pribadi Allah yaitu yah dan di dalam arti yah ada huruf he yang berarti anugerah maka saya percaya mengapa nasihat firman Tuhan memberitahu bahwa ketika persatuan suami dan istri harus muncul pribadi yang ketiga yaitu Allah karena di dalam Yesus anugerahnya berlimpah bagi suami dan istri hal ini memungkinkan bahwa terjadinya perubahan kemampuan keindahan dalam rumah tangga itu semua karena anugerah dari Tuhan saja Tuhan Yesus yang memungkinkan itu oleh karena itu jika rumah tangga kita hari ini mungkin jauh dari harmonis hari ini jauh dari damai jauh dari sebuah keindahan izinkan Tuhan Yesus hadir dalam rumah tangga kita mungkin kita banyak kurang-kurangnya suami kurang istri kurang banyak kelemahan banyak kejelekan karakter-karakter yang tidak baik dan lain sebagainya dan mungkin ada dosa-dosa yang luar biasa di sana tetapi ketika ada Tuhan Yesus dalam rumah tangga kita Tuhan Yesus akan memberikan kelimpahan kasih karunianya kelimpahan anugerahnya bagi setiap kita sehingga kita diubahkan oleh Tuhan saya percaya anugerahnya besar buat setiap kita amin terima kasih terima kasih selamat menikmati